Dua tim yang saat ini juga sebenarnya dalam posisi berusaha untuk keluar dari posisi yang tentunya masih belum aman. Kita tahu bahwa Persipura... PT Liga Indonesia Baru telah memutuskan status laga tunda Madurai Natit kontra Persipura Jaipura di Stadion Kapten Iwayandita Ganyar, Bali pada Senin 21 Februari 2022 melalui surat nomor 102 Garing LIB Strip POM Garing 2 Garing 2022. Surat tersebut sebagai jawaban dari surat yang dikirimkan manajemen Persipura Jaipura soal permohonan penundaan pertandingan. Dalam surat tindak lanjut tersebut terdapat empat poin. Pertama, laga tunda tersebut tetap digelar sesuai dengan jadwal meskipun Persipura Jaipura tidak datang ke stadion. Sebab hasil tes terbaru yang tertanggal 21 Februari 2022 menunjukkan 21 pemain dan 7 ofisial Persipura Jaipura bebas COVID-19. Itu sesuai surat PT LIB bernomor 100 Garing LIB Strip POM Garing 2 Garing 2022. Sedangkan emergency meeting penundaan pertandingan hanya bisa dilakukan saat tim menyesahkan pemain kurang dari 14 kuat. Itu berdasarkan regulasi BRI Liga 1 2021-2022 Pasal 52.7. Kata Direktur Operasional PT LIB Sujarno, kondisi tersebut menyerupai laga antara Bali United FC versus Persikabo-1973 yang tetap digelar. Tidak ada kejadian luar biasa terkait COVID-19, dari kami pun juga sudah siap semuanya. Lok, wasit, keamanan sudah berada di stadion. Tim Madroenetit juga sudah datang di stadion. Kata Sujarno, Direktur Operasional PT LIB. Madroenetit menyampaikan tidak tahu menauh terkait kondisi Persipura Jaipura dan surat tersebut hingga tiba di venue dan melakukan warming up. Baru saat hendak memulai pertandingan, Persipura ternyata belum tiba. Mengenai persoalan tersebut, Madroenetit menyampaikan simpati atas kondisi Persipura Jaipura, namun pihaknya akan tetap tunduk terhadap regulasi. Simpati kami kepada Persipura sebagai sesama klub Liga 1, kami tunduk terhadap law of the game, sebagaimana telah kami bersepakati bersama saat sebelum kompetisi dimulai. Kata Rilis Madroenetit Ferdian Shalifur Rahman, Syahid Majidahidi, KM Afi Sport, melaporkan. Terima kasih telah menonton!